Liga 3 belum ada kabarnya yang jelas Tapi sudah ada salah satu klub yang rilis jersinya Persewangi Banyuwangi Apakah benar ini jersinya resmi? Atau seperti apa? Simak terus videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore tahun 2021 Kembali lagi dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP Kita akan membuat semangat baru di tahun 2021 ini Dan semoga kalian tetap setia untuk menemani channel ini di channel Garda VIP Oke langsung saja saya dapat kiriman dari ujung timur Pulau Jawa Ya ini yang udah pernah nyebrang ke Bali lewat jalur darat gitu ya Pasti udah melewati salah satu kota ini Persewangi Banyuwangi Nah disini ada kiriman paketnya dari aparel lokal asli Banyuwangi juga Yakni TM Sports Pakai S belakangnya Saya nyari gak pakai S itu susah Jadi ini kepunyaannya Mas Angga gitu ya Yang udah saya pesan JRC ini Penasaran juga sih sebetulnya apakah ini resmi milik Persewangi atau seperti apa gitu ya Mari kita buka bersama-sama Oke langsung dibuka aja paketan jersinya dengan plastik resek ini Langsung dibukain aja lebih enak lebih ya lebih mudah lah ya Jadi awalnya itu saya kira ini emang jersinya resmi untuk Persewangi Banyuwangi Jadi ikutan PO gitu ya istilahnya ya Terus setelah saya baca-baca lagi kok Oh ternyata ini merupakan jersi Sarkasme gitu ya Sindiran gitu ya Sindiran kepada klub Persewangi Kenapa pas sepak bolanya kok seperti ini gitu ya Ada beberapa aparel lain juga yang membuat jersi semacam ini Kayak Noto dari Jember itu dia buat Jember Never Surrender Macam-macam kayak gitu lah Terus ada Noits yang dengan membuat logo Arema Seperti itu Tapi bukan aparel resminya Arema Jadi klub asal kotanya itu dibuat jersinya oleh aparel lokal setempat gitu Keren sih sebetulnya sih Nanti saya akan membahas disini Apa saja makna yang terkandung dalam jersi ini Di review Gerda VIP Oke Baiklah Beginilah penampakan jersinya ketika masih dalam bentuk kemasan Plastik bag Plastik bagnya juga Udah ada logonya TM Sport gitu ya Udah ada labelnya lah ya Disini ada Instagramnya TM Sport BWI alias Banyuwangi Ada nomor WA-nya Ada alamatnya Dusun Kerajan RT3 RW4 Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jadi bagi pemirsa Garda VIP yang ada disana bisa langsung main-main di store-nya TM Sports Banyuwangi tentunya Oke Lanjut ke bagian jersinya Disini ada tambahan Stickernya nih Persewangi tanda tanya Ini kayaknya area Banyuwangi gitu ya Gambarnya seperti ini Ada TM Sport Stickernya cukup keren Bisa tambahin tempel disana lagi nih Menemani stiker-stiker yang lain Dibuka ya Disini ada Kayaknya ada dua deh Ini ada jersey-nya Ada celananya Karena 50 pemesan pertama itu Dia free Celana Ini dia celananya Saya akan buka Seperti apa sih celananya Oh Celana polosan gitu aja ya Nggak ada logonya Persewanginya Semacam itu Jadi ini memang udah ready Stocknya mungkin dari TM Sports Banyuwangi Disini ada logo aparelnya T Ini T sama M Tapi lebih ke M semua ya M gitu ya Kayak Mills Terus Match Terus Apalagi yang logonya MM gitu ya Tapi ini Keren logonya Aparelnya ini T dan M Jadi satu T M Sports Singkatannya TM itu apa Saya juga belum Nanyakan ya Belum jelas Seperti apa Disini ada Apalagi nih Ada size XL Terus ada kayak Tag gitu ya Label tag Oke Bonusnya terima kasih banyak nih Buat Mas Angga Saya termasuk 50 Pengorder pertama Yee Disini udah sangat Terlihat jelas Per Persewangi Tanda tanya Why Kenapa dengan Persewangi ini Ada yang tau Bisa diisi di kolom komentar Ada apa sih sebenarnya Dengan klub Persewangi ini Ada konflik-konflik apa Mungkin ada yang tau Saya juga gak tau Saya bukan dari sana Dan juga Tidak mengikuti Perkembangan dari Persewangi ini Perkembangan dari Persewangi ini Seperti apa Klubnya dibeli Siapa Apa gimana Ada kabar Mengejutkan lagi nih Sebetulnya ya Kemarin-kemarin Sempat terdengar Isu bahwa PSM Makassar ini Bakal pindah Homebase ke Banyuwangi Merger Dengan Persewangi Mungkinnya Atau seperti apa Apa cuma Hoax aja Ya kita Tunggu nanti Kelanjutannya Mungkin bisa Dibahas di Video tersendiri ya Kali ya Biar lebih seru Gitu ya Bisa diisi kolom komentar ya Bagi kalian yang ingin Saya membuat video Macam itu ya Kayak punya Fares lah ya Pacot pula Gitu kan Cos gitu Disini dari kerahnya aja Kita langsung mulai Step pertama Kerahnya membentuk Pola V-neck Dengan kombinasi Depannya ini V Terus belakangnya Ada teputus disini Dengan pola kain raglan Semacam itu Jadi Banyak Kain warna hitamnya Disini Lebih ke Ya bukan Printing aja Warna asli Dari jerseynya ini Hitam Terus Pola kain lengannya Ini juga Membentuk diamond Diamond gitu Apa sebutannya Polyester diamond Atau apa Gak tau Saya ingin jelas Dia Jenisannya Semacam itulah Lanjut ke bagian Logo aparel Dan logo Clubnya Persewangi Logo aparelnya Disini Sama seperti Celana tadi ya Ada Kayak Apa ya Timbul-timbul gitu Ada gurotan-guratannya Karena cuma disini Beberapa potongannya Gak rapi ya Gak bisa lurus Semacam itu Jadi mungkin pas Nyabut Sticker Stiker Stiker sih apa ya Polyflake yang tebel ini HD ini Kurang Tajem mungkin Pisaunya Seperti apa Saya juga kurang tau Tapi gak rapi Gak Gak membentuk garis lurus Gitu ya Untuk bagian sininya Terus untuk yang logo Clubnya disini Persewangi Menggunakan Woven yang di Heatpress Tapi wovennya Kayak ada Terdouble Gitu ya Gak tau sih Ini bukan Bukan yang keras Kayak Woven Heatpress Yang kapan hari Saya review Itu kan ada tuh Dia lebih keras Ini gak Ini kayak ada Dalamnya masih ada Ruangan lagi Udaranya Dan yang saya akan Tanyakan disini Bagai kalian yang tau Penggunaan logo Club semacam ini Itu kena royalty Gak sih Kena Harus bayar ke Clubnya berapa Atau emang Bebas aja Dipake gitu Soalnya saya pernah Membuat Jersey fantasy Pesut etam Gitu ya Dengan Print sport Waktu itu Saya gak berani Make logo Club langsung Semacam ini Jadi cuma Ngambil pesutnya Doang Semacam itu Bisa deh Kita diskusi Di kolom komentar Bagi yang Tau Yang paham Tentang perlogoan Duniawi Perlogoan Duniawi Lanjut aja Kita ke Bagian Desainnya Sebelumnya Saya akan Bacakan tujuannya Dari TM Sport Ini Membuat JRC Fantasi ya Persewangi Ini Tujuannya Sebagai bentuk Pemikiran Dan ide Rakyat Banyuwangi Dia mewakili Rakyat Keseluruhan Banyuwangi Dengan Banyaknya Pertanyaan Pertanyaan Tentang Seputar Sepak bola Banyuwangi Dan Asumsinya Itu Banyak yang Negatif Jadi Biar Dijawab Direspon Sama Jajaran Manajemen Club Dengan Perpaduan Warna Hitam Dan Merah Yang Dipilih Karena Identitas Persewangi Emang Hitam Dan Merah Kayak di Logonya Ini Tapi Logonya Ada Putihnya Juga Lebih Ke Hitam Merah Itu Terus Dia Idenya Itu Hitam Dan Merah Ini Menunjukkan Jiwa Yang Kuat Dan Semangat Yang Membara Hitam Yang Mewakili Jiwa Yang Kuat Dan Merah Semangat Yang Membara Dan Kenapa Bentuknya Diamond Diamond Gini Semacam Apa Bacunya Power Rangers Merah Oke Jadi Yang Gak Tau Juga Mungkin Idenya Semacam Ini Keren Jadi Bisa Fighting Dan Jenis Kainnya Pun Kebetulan Sama Diamond Diamond Seperti Ini Menyatu Dengan Pola Kain Kalau Di Jersey Persebaya Ada Motif Kroko Gambar Kroko Kulit Buaya Disitu Ini Diamond Dengan Pola Diamond Juga Sip Mantap Keren Disini Persewanginya Sudah saya bahas Tadi Terus Bagian Bawahnya Sini Ada Authentic Tab Authentic Product TM Sports Sudah Dikasih Label Semacam Jadi Yang Mau KW-KW Agak Susah Ya Karena Udah Ter Daftar Semacam Itu Terus Disini Ada Oh Ini Mungkin Metode Kayaknya UV Apa UV Anti UV Atau Gimana Gak Ada Kejelasan Gak Ada Penjelasan Yang Detil Tentang Jenis Kayaknya Tapi Ini Untuk Sebuah Tab Label Itu Tumpuk Dua Poliflag Keren Keren Lanjut Ke bagian Belakang Pada Bagian Belakang Disini Lupa Belum Ngingatkan Buat Subscribe Subscribe Dulu Klik Tombol Like Klik Komentar Kita Diskusi Disana Dan Share Ke Teman Teman Kalian Para Pendukung Persewangi Dan Perjersian Lokal Tanah Air Dunia Wiyoke Disini Terdapat Ada Tulisan Lagi Persewangi Tanda Tanya Terus Ada Ini Kayaknya Daerah Administrasi Banyuwangi Gambarnya Seperti ini Jadi Di Plotkan Disini Dengan Metode Poliflag Yang Ditumpuk Double Semacam Tab UV Tadi Yang Di Depan Keren Ini Yang Bikin Mewah Jadi Keren Terus Bagian Kain Di Belakang Ini Kalau Biasanya Kita Temukan Pori Pori Yang Lebar Disini Kita Menemukan Pori Pori Yang Lebar Tapi Karena Warnanya Hitam Jadi Tidak Begitu Ketara Pori Porinya Oke Aman Aja Masih Di Dalam Tidak Ada Sesuatu Yang Istimewa Menurut Saya Cuma Ada Tab TM Sport Disini Sizing XL Terus Bagian Depannya Disini Terapkan Dengan Metode Sublimasi Seperti Pada Jersey Umumnya Yang Sublim Sublim Club Walaupun Ada Beberapa Yang Kurang Suka Tapi Sublimasi Ini Tambahan Tab Pencucian Tab Apa Tag Salah Saya Salah Ngomong Tag Pencucian Atau Ya Semacam Itulah Washing Tag Mencuci Dengan Tangan Direkomendasikan Melakukan Pemerasan Bahan Ya Gitu Gitu Nanti Bisa Dibeli Sendiri Barangnya TM Sports Banyuwangi Bisa Di DM Lewat IG Atau WA Saja Langsung Saya Cobain Jerzy Keren Buatan dari TM Sports Banyuwangi Beginilah Penampakan Jerzy Ketika Saya Gunakan Emang Agak Jangkis Di bagian Lengannya Saya Kurang Strak Kalau Lengannya Ini Jangkis Biasanya Masih Segini Ini Untuk Ukuran XL Agak Kurang Harusnya Bisa Segini Kalau Badannya Kekar Kayak Um Dedico Buser Oke Berotot Keren Kalau Ini Oke Gak Masalah Dan Jerzy Ini Layak Untuk Dikoleksi Terutama Bagi Warga Banyuwangi Karena Kemungkinan Diproduksinya Kembali Sangat Kecil Sangat Minim Jadi Harus Nunggu Barangan Lagi Mungkin Bisa Buka PO Itu Kalau TM Sports Mau Kalau Enggak Yaudah Terbatas Limited Disini Jarang Jarang Ada Apara lokal Yang membuat Jersey Fantasi Untuk Klub Di Daerahnya Dan Untuk Kalian Semua Pemberitahuan Bagi Yang Punya Usaha Yang Berkaitan Dengan Jersey Ataupun Tidak Apapun Itu Gak Masalah Bisa Di DM Saya Di Instagram Saya At Garda VIP Untuk Mempromosikan Barang Dagangannya Jualannya Dan Gratis Gak Usah Bayar Apapun Mungkin Ngirim Produknya Aja Biar Bisa Ditonton Bisa Dinikmati Oleh Penggemar Jersey Lokal Indonesia Penonton Setia Garda VIP Jadi Ini Salah Satu Bentuk Wujud Saya Apa Ya Mempromosikan Produk Produk Lokal Maka Kamu Semua Akan Menjadi Orang Yang VIP Berse Bangi Tch 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 Tch